Oke, sambil menunggu nih Ibu Selfie Sehesti, apa kabar Bu malam ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, silahkan Ibu di-share screen. Terima kasih. Ya, sudah tampil. Saya lihat ini Ibu Selfie, silahkan. Silahkan dimulai Ibu. Terima kasih. Sepertinya jaringannya Ibu Selfie, ada 980 guna di Tanah Batu. Iya, baik. Ibu Selfie, jelas suara saya, Ibu. Sepertinya Ibu Selfie lagi gangguan jaringannya. Bapak-Ibu mohon bersabar. Insya Allah Ibu Selfie akan berbagi dengan kita tentang mengembalikan minat belajar murid dengan coaching. Baik Ibu, apakah saya rasa terdekat jaringan saya? Benar, saya kurang bersahabat. Oke, silahkan Ibu Selfie, silahkan. Iya, sudah jelas Ibu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi, teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih mengembalikan minat belajar murid dengan mini coaching. Seperti ketahuan pertama, bahwa sudah hampir dua tahun terakhir, kita sudah mengkhawatirkan di mana mengharuskan kita belajar dari rumah. Nah, jadi mengharuskan kita belajar dari rumah. Nah, dari perusahaan kita bersama ini, ternyata ada satu teknik yang bisa kita gunakan untuk bisa mengembalikan minat belajar. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak Abdul Rahman boleh imut suaranya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Selfie, silahkan diaktifkan kembali suaranya, Bu. Bapak. Amin, Seri. Suara saya terdengar, Bu. Terdengar. Oh iya, silahkan dilanjutkan, Bu Selfie. Saya lihat, tadi share screennya bisa share ulang, Bu Selfie. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu Asmi, sepertinya jaringan saya kurang bersahabat, betul-betul kurang bersahabat malam ini. Saya coba lagi ya. Silahkan, Bu. Jadi, saya jelaskan dulu, yang pertama saya jelaskan dulu apa sih itu coaching. Jadi coaching itu adalah kegiatan atau metode yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia Untuk menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh seseorang Kemudian lalu apa sih hubungannya dengan guru? Bagaimana harus keterampilan coaching? Ini berperan sebagai guru Terima kasih Terima kasih Bagaimana harus menggunakan sistem atau menggunakan coaching? Nah banyak mungkin pertanyaan yang kita sering tanya Apakah ini akan mengganti? Apakah semua guru menggantikan guru BK di sekolah? Jawabannya tentu tidak Kenapa? Karena kalau counseling itu harus dilakukan oleh ahli Nah sekarang kita tahu bersama bahwa peserta itu bukanlah kertas kosong yang bisa isi begitu saja Mereka harus menggantikan kemampuan dan potensi Peserta dia adalah sesuatu merdeka Mereka memiliki kompetensinya masing-masing Tugas kita sebagai guru Terima kasih 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 harus lebih jeli juga melihat kondisi murid kita. Karena terkadang murid kita mengalami permasalahan, tapi ada beberapa guru atau bahkan mungkin yang diamanakan sebagai wali kelas tidak memperhatikan hal tersebut. Jadi itu satu tanggung jawab besar juga bagi seorang guru. Kemudian bagaimana solusinya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Nah salah satunya tadi dengan menggunakan proses coaching. Jadi bagaimana kita bisa menggali apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan dari murid kita tersebut sehingga dia mengalami penurunan motivasi terhadap belajarannya atau bahkan kehilangan keinginan untuk belajar seperti itu. Jadi dari di situ setelah kita menggali informasi kita membangun komitmen pada diri murid-murid kita seperti itu. Jadi diharapkan dari proses coaching yang kita lakukan nantinya mereka memiliki komitmen terhadap diri. Memiliki komitmen yang muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan kembali motivasi dari dalam dirinya. Kemudian kalau kita memandang diantus sama rekan sejawat sebagai seorang guru betul sekali apa yang Bapak bilang tadi bahwa bisa saja kita juga mengalami kehilangan atau istilahnya penurunan motivasi dari guru untuk melakukan proses pembelajaran. Nah sebenarnya kan sama sekali tidak boleh terjadi tetapi faktor kondisi yang saat ini dan ada beberapa mungkin yang pada kenyataannya kita bisa lihat bahwa ada di antara rekan guru yang masih berada pada sona nyamannya mereka. Tidak. Artinya masih kurang motivasi untuk mengungkatkan kemampuan mereka. Nah kita juga di sini bisa berperan sebagai seorang coach bagi rekan kita. Nah tapi kita perlu hati-hati di sini ketika berdiskusi di antara rekan sejawat jangan sampai malah jatuhnya curhat padahal kita ada tujuan yang ingin dicapai ketika kita melakukan sebuah proses coaching maka satu konsep yang harus kita pahami ada tujuan yang ingin kita capai dari proses coaching tersebut. Karena ketika kita hanya berbicara tanpa ada tujuan maka jatuhnya malah hanya seperti seorang yang lebih curhat sama teman kerjanya seperti itu. Begitu mungkin gambaran dari saya Pak Safaruddin mungkin masih ada yang ingin di... Saya terima kasih Ibu Senawati. Mudah-mudahan Ibu narasumber nantinya sudah masuk kembali dan kita harapkan nantinya lebih lanjut proses coaching ini akan diberikan bagaimana mekanismenya, tekniknya, apakah dilaksanakan secara klasikal, apakah individual baik kepada siswa maupun kepada rekan sejawat dan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi serta bagaimana trik-trik kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mudah-mudahan nanti penjelasan dari narasumber kita yang hebat pada malam hari ini bisa menjawab permasalahan yang ada dalam benar kita semua. Terima kasih. Betul sekali Pak Safaruddin. Itu yang pada malam hari ini itulah yang ingin kita capai. Sama-sama kita belajar melalui forum ini, kita berbagi, mari kita menunggu narasumber kita, Ibu Selfie Suhesti, untuk bergabung dan memberikan pencerahan bagaimana inti dari coaching yang dimaksudkan pada tema kita pada malam hari ini. Bagaimana Ibu Yaya, mungkin Ibu Selfie sudah bergabung, Ibu Yaya? Belum, Ibu Selfie-nya masih tersinggalkan di jaringan, tapi sementara mencoba untuk bergabung. Oh iya Pak. Saya lihat ada beberapa rekan-rekan CGP ikut bergabung, mungkin bisa sambil mengisi Ibu Asma menyapa beberapa rekan CGP yang Ibu Asma kenal. Oh iya, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Imran atas sarannya. Saya ingin menyapa teman-teman yang, teman-teman CGP Kabupaten Boneh yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Andi Ahmad Ashar Haris. Assalamualaikum Pak. Dan ada juga Ibu Andi Dini Patriani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Asma. Iya, apa kabar Ibu Andi Dini? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf ya tidak mengaktifkan kamera, jaringannya lagi nggak bagus. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu Selfie sudah bisa cek sound Ibu. Oh iya Ibu Selfie sudah bergabung, bisa cek sound dulu. Artinya masih, audionya masih belum terkoneksi. Terkoneksi. Ibu Yaya. iya Pak. Halo. Oh iya, oke. Ibu Selfie. Pak Sudara bisa terdengar suara dari saya. Ibu Selfie kayaknya belum ini belum terkoneksi audionya. Suara tersebut sudah bagus Pak. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Kendala jaringan di forum online seperti ini sudah maklum di negeri kita. Jadi mohon kesabarannya sambil menunggu narasumber kembali bergabung. Ini terlempar lagi Ibu Sembis USP narasumber kita. Mudah-mudahan cepat bisa bergabung kembali bersama kita. Bapak Ibu, malam hari ini kami menggunakan Webex yang meeting. Jadi Bapak Ibu sangat memungkinkan untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan mic dengan sendiri. Tapi dengan penuh kesadaran jika mic Bapak Ibu mengganggu atau menghambat pemaparan materi nantinya, Bapak Ibu tolong di-mute sendiri mic-nya. Jadi Bapak Ibu sudah boleh menyalakan kamera karena kami memakai, untuk malam ini kami memakai Webex meeting, bukan Webex event seperti biasanya. Ini dari tadi Pak Kapala Bili, raise hand. Pak Kapala Bili, Bapak boleh nyalakan kamera atau mic-nya jika ingin berkomunikasi. Kita sambil menunggu Ibu narasumber kembali bergabung. Bapak Ibu boleh kita ngobrol bebas saja dulu sambil menunggu narasumber. Mungkin Bapak Ibu punya kendaraan atau permasalahan yang sama di sekolah atau di kelas Bapak Ibu terkait minat belajar siswa di pembelajaran daring yang kemarin, yang semester lalu. Kita bisa saling berbagi dulu, sharing cerita kendaraan pembelajaran daring, terutama di minat belajar siswa, apakah masih sama atau menurun atau menunggu. Apakah Bapak Ibu juga punya tips tersendiri mengatasi kekhawatiran tersebut? Yang ingin bercerita atau berbagi cerita untuk hari ini boleh raise hand. Para sumber masih sementara berjuang untuk bergabung, mohon kesabarannya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mungkin ini ingin berbagi masalah yang selama setahun kemarin pernah saya alami. Itu terutama, mungkin nggak tahu ya sama apa nggak di sini Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ibu Irni dari mana? Asal daerah kakakaknya. Iya, maaf, maaf. Perkenalkan, senaman saya Irni Pak. Saya guru SMA dari Bogor Pak. Dari Bogor, iya. Iya, iya. Jadi itu permasalahan saya itu satu tahun kemarin itu menghadapi anak-anak yang ternyata minat-minat untuk belajarnya itu yang merosot banget gitu. Karena di semester satu aja saya hampir harus melakukan perbaikan itu di kumpul-kumpul itu ada anak yang sampai hampir dua kelas, Pak. Padahal penilaian saya bukan di akademik ya, Pak. Mungkin itu dulu saya mau jelaskan. Itu penilaian awal dari saya itu adalah karakter anak terutama dalam hal kehadiran pada saat pembelajaran gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Terus itu gimana ya, Pak, ya kalau seperti itu? Mungkin Bapak-Ibu punya trik gitu ya untuk mengatasi kesulitan memotivasi anak untuk hadir padahal belajarnya juga dari rumah gitu ya. Bukan harus dapat ke sekolah gitu. Nah, itu. Kalau kendala-kendala yang seperti misalnya sinyal atau HP yang tidak support segala macam itu sebenarnya dari sekolah udah ada bantuan ya. Udah ada bantuan, cuman benar-benar ini cuma hanya tinggal minat siswanya aja untuk belajar. Jadi banyak sekali anak-anak yang ternyata tidak pernah hadir di pembelajaran, terus kemudian beralasan sedang ada di mana, sedang ada di mana gitu. Jadi sudah mulai berbohong-bohong itu jadi terbiasa gitu ya. Kemudian juga dalam satu semester itu dia hanya mengikuti dua kali saja PTS dengan PAT atau PAS gitu ya. Jadi nilai itu aja. Jadi kehadiran itu merosot banget gitu. Nah, mungkin itu Pak Bapak-Ibu mungkin berbagi masalah aja. Ini saya kesulitan sebenarnya dengan pembelajaran di masa pandemi itu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa ada yang bantu saya untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kendala yang bukan kendala pribadi ibu ya. Kayaknya ini kendala umum kita, semua guru, semua sekolah sepertinya, hampir semua ya, mohon maaf, hampir semua sekolah mengalami kendala seperti itu. Di mana kehadiran siswa pada saat pembelajaran daring itu tidak terdata, tidak terekam. Seolah-olah hadir tapi ternyata tidak hadir. Bahkan sampai siswa menjadi karakter-karakter yang mudah berbohong kepada gurunya. Bapak-Ibu yang lain mungkin ada solusi atau ada tips jika mengalami kendala seperti itu. Ibu Asma mungkin ada tipsnya, Bu? Kayaknya aksi nyatanya kemarin saya ingat sekali lebih seperti itu ya. Coaching untuk siswa yang apa ya. Terancam naik kelas, Pak. Mungkin bisa dicerita sedikit Ibu Asma terkait aksi nyatanya yang kemarin yang judulnya hampir naik di panen raya. Mungkin sedikit saya ingin berbagi dengan Ibu Irni. Jadi betul sekali apa yang Pak Imran tadi katakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Irni itu sebenarnya sudah permasalahan sebagian besar atau sudah permasalahan umum bagi kita semua selama menghadapi masa belajar di rumah ini. Nah, ada yang saya lakukan seperti tadi yang Ibu Irni tentu sudah ada beberapa tahapan yang ditutupkan. Pertama, tentu menghubungi kembali si anak ini. Kita berusaha dulu untuk bertemu saja pertama. Karena menemui mereka pun sebenarnya itu satu, kita juga kadang merasa kesulitan. Hanya untuk bertemu saja. Nah, setelah kita berhasil untuk bertemu, disinilah ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Nah, tadi kalau yang diarahkan oleh Pak Imran itu langkah terakhir saya yang saya lakukan kepada anak ini yang memang satu tahun pembelajaran BDR itu tidak pernah muncul sama sekali. Tidak pernah, walau absen pun tidak mau. Tapi di akhir, ternyata dia ikut penilaian akhir semester. Jadi, tanda tanya besar kan. Ini menjadi dia, mereka ini terancam, bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang. Ini menjadi terancam untuk tidak naik kelas. Nah, saya mengusulkan dalam rapat sebelum, belum rapat kenaikan kelas, kita menatukan rapat pertemuan sebelumnya untuk permasalahan seperti ini. Di sinilah saya kemudian memberikan satu saran kepada rekan-rekan, yaitu dengan melakukan coaching dan juga pemberian karakter log kepada peserta didik atau kemudian murid kita yang terancam naik kelas tadi. Jadi, seperti itu Bu Irmi. Jadi, ada tahapan coaching pertama. Lalu, kita bisa menggali informasi seperti apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi si anak. Kemudian tentu pembicaraan awal kita menggali informasi. Akhirnya, dia menginginkan sebuah solusi. Nah, karena dia sudah mau mulai mengeluarkan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari situ saya melakukan proses coaching karena saya sudah ada menangkap sedikit pembicaraan dari si anak ini untuk sepertinya dia ingin mendapatkan solusi supaya dia bisa naik kelas seperti itu. Dari situlah saya melakukan proses coaching. Kemudian ditambah dengan penerapan karakter log. Saya ambil yang dasarnya saja, yaitu ketika dia beragama Islam, maka saya meminta untuk diterapkan solat lima waktu dan bantu orang tua. Dari situ diberikanlah kebijakan kepada beberapa anak yang terancam ini, terancam tidak naik kelas untuk mengikuti proses tersebut. Seperti itu, Ibu Erwin. Terima kasih, Bu Asma. Mungkin itu yang akan dibicarakan di sini ya, di webinar malam ini ya. Bisa jadi seaktif itu gambaran, artinya kita solusi menggunakan proses coaching untuk meningkatkan kembali atau mengembalikan pemotivasi dari murid kita agar bisa kembali aktif dalam pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih untuk awal ini sharingnya. Dan harus mudah-mudahan yang berselfie bisa kembali bergabung bersama kita dan kembali memaparkan yang mana sih sebenarnya yang dimaksudkan coaching di sini, kemudian apa saja prinsip coaching, kemudian tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses coaching. Tentunya kan ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih belum bisa bergabung sepertinya, Bu Selfie ya, Pak Indra. Ya, komunikasi saya dengan WA juga agak lambat masuk terkirimnya. Jaringan di tempat beliau malam ini lagi terputus, lagi terorat. bagaimana karena untuk centang biru saja kiriman WA itu butuh. Tidak bisa menghindari kalau kendala jaringan di narasumber. Tapi Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini, sedikit kami paparkan bahwa memang metode coaching atau pendekatan coaching ini salah satu metode yang belum familiar di sekolah kita, di pendidikan kita, karena yang selama ini mungkin yang lebih familiar itu metode counseling, yaitu pemecahan masalah oleh guru BK langsung. Karena counseling memang harus dilaksanakan oleh orang yang menekuni profesi sebagai counselor atau setidaknya dia guru BK. Tapi kalau pendekatan coaching, Bapak Ibu setahu saya, ini semua guru boleh menerapkan. Ibu saya sudah bergabung? Sudah, Pak. Sudah, mohon maaf sebesar-besarnya ini. Jaringan saya betul-betul tidak bersahabat malam. Alhamdulillah kalau sudah kembali bergabung. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Atas keterbatasan jaringan saya benar-benar tidak bersahabat malam ini. Tapi niat saya untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman semuanya itu jauh dari, jauh lebih besar dari tantangan yang kita hadapi malam ini. Baik, kalau memang suara saya terdengar dengan baik, mungkin boleh saya lanjutkan Ibu Moderator. Nah, silakan Ibu Selfie. Jelas sekali sama saya. Tengah, langsung saja. Oke, baik. Ibu Selfie, jaga-jaga PPP-nya bisa dikirim ke saya mungkin biar nanti saya bantu share screen. Ibu Selfie cukup memaparkan saja dari saya. Oke, baik. Baik Pak, saya coba kirim PPP-nya sama Bapak. Oke, untuk mengantisipasi... Halo Bapak Ibu. ...kejadian tadi, saya coba share screen dulu Pak sama Bapak. Saya coba share screen dulu. Oke, baik teman-teman. Sepertinya memang jaringan saya tidak memungkinkan untuk itu. Eh, saya jelaskan saja ya. Jadi, kenapa kan terus... Saya bantu share screen, kan? Oke, baik Pak. Saya coba. Iya, saya coba. Nanti sambil dijelaskan, saya yang next-next-nya. Baik. Saya coba dulu. Ibu Selfie. Iya. Mungkin sambil menunggu, bisa kembali. Oke, baik. Saya paparkan dulu. Jadi, kenapa keterampilan coaching itu harus dimiliki oleh semua guru? Karena coaching ini sejatinya adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan reflektif kita itu mengasah kemampuan murid untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kemudian, coaching dalam konsep sekolah itu coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan murid atau potensi murid. Kemudian, kenapa coaching itu menjadi penting untuk kita sebagai guru? Karena dengan adanya permasalahan-permasalahan yang biasanya murid tidak bisa selesaikan, maka dengan proses coaching ini kita bisa, murid bisa menemukan jawaban dari setiap permasalahannya. Nah, Prinsip coaching ini ada tiga, yang pertama itu adalah prinsip kemitraan, ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati ide dan tujuan coaching dari koce. Kemudian, ada namanya percakapan asertif. Percakapan asertif ini adalah percakapan dua arah yang menggali situasi koci, di mana kita bisa mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh koci, kemudian koci sendiri nanti yang akan menemukan kekuatan. sepertinya masih terganggu ya jaringannya berselfie. Bagaimana Pak Imran, apa sudah terkirim PPT dari selvi? Belum, belum ada. Jadi PPT dari narasumber, tetap nanti kami akan kirimkan ke Bapak-Ibu yang tergabung di grup info lontara ya. Atau kan nanti yang membutuhkan PPT dari narasumber, boleh menghubungi narasumber langsung, ataukah melalui kami, Panitia Lontara. Ibu Selvi, jika sudah ini, bisa melanjutkan pemaparannya, sambil saya menunggu kiriman. Sepertinya suaranya Ibu Selvi ini termiut, Pak Imran. Bisa diaktifkan suaranya Ibu Selvi? Mikrofonnya termiut. Iya, tidak bisa saya unmute karena kendala jaringan mungkin ya. Ibu Selvi bisa mendengarkan saya. Suara mikrofonnya termiut, jadi mungkin bisa diaktifkan Ibu Selvi. Jadi kunci dari... Iya, baru terdengar. Iya, sudah terdengar. Oke, baik. Betul-betul ya. Oke, jadi kunci dari... Mohon maaf, Imran saya sudah kirim itu PPT-nya. Mungkin bisa dibantu agar lebih terarah. Oke. Jadi sejatinya coaching itu adalah tergantung dari teknik kita bertanya kepada murid. Jadi dia lebih ke teknik bertanya. Di mana model coaching yang akan saya jelaskan di sini adalah model coaching TIRTA. Di mana TIRTA ini sendiri adalah akronim dari T itu adalah tujuan, kemudian I adalah identifikasi, R itu rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Dari segi bahasa, TIRTA itu berarti air. Air itu mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarkanlah mereka merdeka, mengalir lepas, sehingga mereka bisa menemukan kompetensinya sendiri, tanpa hambatan dan tanpa sembatan. Seperti itu. Kemudian di sini, di model TIRTA ini ada empat. Yang pertama adalah tujuan utama. Tujuan utama itu bisa berisi pertanyaannya, kira-kira pertanyaannya seperti ini, apa yang ingin kamu hasilkan dari pertemuan hari ini? Bisa kita mulai pertanyaan seperti itu kepada koci kita? Bagaimana Bu Asma? Apakah suara saya terdengar? Bu Asma? Ya, bagus sekali suaranya Bu Selfie sudah terdengar. Nah, mungkin jadi saya akan memberikan sedikit. Tadi Bu Selfie waktu hilang jaringannya, ada beberapa bapak dan ibu di sini mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, ternyata ini pas sekali menurut saya materi yang dibawakan ibu Selfie pada malam hari ini, itu mengembalikan minat belajarnya murid-murid kita melalui proses coaching. Nah, saya mungkin berikan tadi pertanyaan dari Pak Syafarudin Marpaung. Dari pembahasan Ibu Selfie tadi kan gambarannya sudah mirip sekali dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Syafarudin, bahwa kenyataan pada pembelajaran kita sekarang ini kan, Ibu Selfie itu, anak-anak kita sepertinya kehilangan motivasi untuk belajar, seperti itu. Istilahnya lost learning ya. Kehilangan keinginan untuk belajar. Apakah coaching ini, apa menurut Ibu Selfie solusi yang bisa diberikan untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Syafarudin. Kemudian ada dua, ketika kita memposisikan diri, misalnya sebagai guru dengan murid kita, kemudian begitu juga dengan yang dihadapi oleh rekan-rekan guru yang lain, sepertinya ada unsur kehilangan motivasi untuk mengajar juga. Jadi itu yang diberikan gambaran oleh Pak Syafarudin tadi. Mungkin Ibu Selfie bisa memberikan penjelasan, atau bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dikemukakan oleh Pak Syafarudin tadi. Silakan Ibu Selfie. Terima kasih banyak pertanyaannya menarik sekali. Benar sekali Pak Syafarudin bahwa sekarang kita hadapi bersama sebagai guru bahwa minat belajar murid kita itu semakin menurun. Itu terlihat dari mungkin banyak hal yang bisa kita lihat dari prestasi belajarnya yang semakin menurun. Kemudian apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, jangankan minat belajar yang bisa kita ukur hadir untuk mengikuti pembelajaran saja. Terkadang murid tidak datang untuk belajar atau tidak hadir di Zoom meeting misalnya. Nah, inilah gunanya coaching. Jadi, saya rangkum ya Bu Asma, karena pertanyaan keduanya sebenarnya ini bisa dijawab sekali mendayung ceritanya. Karena masalah bukan hanya dihadapi oleh murid, tetapi juga bisa dihadapi oleh guru juga. Nah, inilah kenapa saya mencoba memperkenalkan teknik coaching ini. Karena jika demikian, maka kita bisa menggunakan teknik coaching ini untuk rekan guru dan rekan untuk murid juga. Jadi, dengan kemampuan teknik coaching ini, kita bisa menemukan atau guru bisa menemukan bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah dari masalah yang mereka hadapi. Jadi, kenapa saya memperkenalkan teknik coaching ini? Karena dengan teknik inilah, insya Allah bisa membantu kita untuk mengembalikan minat belajar murid. Nah, saya masukkan dari pertanyaan Pak Syafrudin, bagaimana sih caranya meningkatkan minat belajar murid dengan teknik coaching? Sebenarnya tadi saya ingin menjelaskan beberapa poin, hal-hal yang paling penting untuk kita melakukan coaching. Atau Pak Selvi, mohon maaf saya, Pak. Mungkin bagaimana kalau misalnya saya berikan kasus konkret ya, Bu Selvi. Kemudian nantinya, misalnya seperti ini. Ada siswa saya, dia itu sebenarnya pada waktu kita tatap muka, normalnya itu, dia berprestasi. Dia berprestasi, kemudian pada saat mengalami pembelajaran BDR, mulai dari satu semester pertama, memang sudah terlihat ada sedikit penurunan. Nah, kemudian berikutnya bertambah lagi masa BDR sampai satu tahun, di situlah terlihat sekali prestasinya menurun. Jadi, saya sebagai guru mungkin agak sedikit dekat memang dengan siswa saya ini. Jadi, saya pada saat mendengar ada keluhan dari guru mata pelajaran yang lain menyebutkan nama si anak ini. Saya langsung konek begitu, Bu Selvi. Saya langsung bertanya, nama siapa tadi yang disebut? Kok saya familiar ya dengan anak itu? Nah, begitu disampaikan oleh rekan guru saya bahwa ini anak kok nilainya ada tugasnya yang keteteran, ada yang tidak ini. Jadi, saya bilang setahu saya ini anak itu bagus sekali nilainya di waktu tatap muka. Nah, bagaimana menurut Ibu Selvi kira-kira kalau ada kasus seperti ini yang misalnya Ibu Selvi bertindak sebagai saya, sebagai guru untuk menghadapi si anak ini. Mungkin kita bisa lakukan terapkan model tirta itu, Ibu Selvi, supaya kelihatan tadi. Oke, betul sekali. Menarik sekali. Ini yang kita langsung pada aksi saja, Ibu Asma. Kalau boleh saya minta tolong, mungkin Ibu Asma, saya memposisikan diri sebagai Ibu Asma, kemudian mungkin Ibu Asma bisa memposisikan diri sebagai murid. Kita coba, kita coba teknik coaching, agar teman-teman semua juga bisa melihat langsung, seperti apa sih sebenarnya teknik coaching, kemudian kenapa semua guru harus mempunyai kemampuan ini. Mungkin kita bisa langsung, iya, mungkin kita langsung bisa. Mungkin posisinya saya sebagai siswa ya, Ibu Selvi, saya sebagai coach ya. Iya, jadi Ibu Asma sebagai coach, saya coba sebagai coach-nya. Jadi nantinya ini Ibu Asma bisa terapkan di kasus Ibu Asma nantinya. Oke. Baik, kita mulai ya Ibu Asma. Iya, saya sebutnya Asma saja, sisranya. Oke. Assalamualaikum, Asma. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Selvi. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, akhir-akhir ini saya perhatikan, Nah Asma ini sering murung, kemudian Nah Asma pernah chat Ibu, katanya Nah Asma lagi kurang semangat belajar. Boleh Ibu tahu kenapa, Nah Asma? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah itu dia, Bu. Masalahnya. Saya rasanya, Saya rasanya tidak bisa aktif ikut belajar itu, Bu. Saya ditegur sama guru mata pelajaran, tidak ada tugas saya yang bagus, Bu. Semuanya, ini jadi saya merasa tidak enak hati, saya malah jadi tambah kurang semangat untuk belajar, Bu. Oke. Asma mau, Asma mau mendapatkan solusi dari permasalahan Asma? Iya, bisa, Bu. Bagaimana caranya? Kita lakukan proses coaching, ya. Jadi, proses coaching yang kita lakukan kali ini, ini hanya sekedar Asma sekedar menjelaskan jawabannya Ibu, kemudian Insya Allah Asma akan mendapatkan jawaban dari permasalahan Asma. Boleh Ibu ambil waktunya sedikit, Nah? Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Sudah perhatian sekali sama saya, Bu. Oke, jadi, baik. Ibu mau bertanya, kira-kira fokus tujuan coaching kita kali ini apa, Asma? Itu, Bu. Saya mau dapatkan solusi, Bu. Bagaimana supaya saya bisa, artinya saya bisa ikut belajar seperti biasanya, Bu. Supaya saya bisa kembali semangat, begitu, Bu. Iya, Asma ingin kembali semangat, kan? Ingin kembali semangat belajar. Nah, kalau boleh Ibu tahu, hambatan Asma dalam belajar secara daring selama ini itu apa? Kalau Ibu boleh tahu. Iya, Bu. Jujur saja, sebenarnya selama ini itu kadang kalau saya belajar itu menggunakan HP terlalu lama itu kepala saya pusing, Bu. Jadi, begitu baru 30 menit saya melihat HP itu mendengarkan penjelasan, saya langsung penyakit-sakit kepala saya itu langsung muncul, Bu. Karena saya memang tidak biasa menggunakan HP atau laptop, Bu, selama ini. Iya, iya, iya. Halo, Ibu Selfie. Bagaimana Ibu Selfie? Masih berada di room, Ibu Selfie? Bisa mendengar suara saya, Bu? Iya, iya. Apa Ibu Selfie terlempar ya, Pak Imrannya? Ibu Selfie? Pak Imrannya, Pak, suara saya terdengar, Pak. Terdengar, Bu, terdengar. Ibu Selfie ada selihat namanya, saya kata-kata, Bu. Berada jaringannya, Ibu Selfie yang terkenal. Jaring. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi proses yang saya gambarkan tadi dengan Ibu Selfie, proses percakapan antara guru dengan murid, antara, artinya ketika kita melakukan proses coaching, berarti guru atau kita sebagai coach dan murid kita sebagai coach kita. Dan seperti yang dibahasakan oleh Ibu Selfie yang telah dipaparkan dengan menggunakan model tirta inilah, kita bisa menjadikan panduan, sehingga nantinya kita bisa menuntun, kita bisa mengarahkan coach kita ini, murid kita ini mampu menemukan solusi yang ingin dan bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. sehingga masalah yang dihadapinya itu bisa terselesaikan. Suara saya terdengar, Pak Imran, A.B., Ibu Yaya. Oh, terdengar. Mohon nanti diberikan juga tambahan, pertanyaan yang terlihat. Pak Imran, Ibu Selfie. Iya. Apakah proses coach ini kita laksanakan secara individual kepada siswa yang memiliki masalah atau secara keseluruhan? Supersatu, teknisnya bagaimana? Nah, kemudian apakah langsung kita melalui tatap muka kita laksanakan, kita undang dia ke sekolah, atau juga melalui Zoom Meeting? Kita berikan kepada kursus yang memiliki masalah, nanti juga kita praktekkan bagaimana proses ini dilaksanakan juga kepada rekan sejawat. Iya, betul sekali. Pertanyaan. Pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, Pak. Hal itu yang kita harapkan sekali pada malam hari ini kita bisa berbagi, kita bisa saling menerapkan satu sama lain, sehingga betul-betul kita bisa berbagi, belajar, berbagi bersama. Jadi, satu hal yang mungkin saya bisa jawab sedikit dari pertanyaan Bapak Syafarudin ini, bahwa tadi dikatakan bahwa apakah kita lakukan proses coaching ini secara individual ataupun secara tim. Jadi, kalau kita mau melakukan proses coaching, karena ada hal mendasar yang ingin kita capai, jadi memang diharapkan itu ada percakapan yang terjadi adalah percakapan yang efektif, percakapan aseptif antara si coach dengan si coach-nya ini. Dan langkah baiknya ketika kita berhadapan langsung. Kenapa? Karena posisi kita juga saat berhadapan dengan si coach-nya ini itu sangat mempengaruhi. Misalnya, posisi duduknya si coach-nya kita ada bentuk misalnya dia sedang bersandar, bisa saja kita juga bisa melakukan hal yang sama supaya membuat si coach-nya kita ini merasa nyaman. Kan yang pertama itu yang kita lakukan adalah membuat bagaimana mereka senyaman mungkin, sehingga mereka akan bisa terbuka. Terbuka dengan permasalahan apa sebenarnya yang sedang dia hadapi. Misalnya si murid kita ini, tentu tidak serta-merta kita bertanya, kemudian dia langsung menjawab kan Pak. Kadang kita bertanya hal-hal yang menurutnya agak pribadi ketika kita bertanya di hadapan umum, dia tentu tidak akan mau menjawab. Tapi ketika kita berbicara, anggaplah seorang orang tua dengan anak, kemudian bagaimana kita memposisikan diri, mengikuti bahasa tubuhnya, bahasa tubuhnya si coach-nya kita ini, nah tentu dari situ dia akan sedikit merasa nyaman, dan mulai terbuka dengan apa yang sebenarnya ingin kita tanyakan, ingin kita gali dari si coach-nya kita ini. Jadi seperti itu Pak, tadi kan mengatakan apakah baiknya individual atau tim, kalau saya ya seperti itu individual, karena supaya terjadi proses coaching-nya di sini. Ada tujuan dari coaching yang kita lakukan ini tercapai, betul-betul tercapai. Jadi si coach-nya kita betul-betul mengeluarkan ketika kita menanyakan, mengidentifikasi, maka masalah yang dia miliki, dia bisa ungkapkan. Kemudian dari masalah tersebut, dia bisa melakukan, istilahnya ada rencana ke depan yang akan dilakukan, untuk istilahnya menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Bu Asma bagaimana? Oh iya, Ibu Selti sudah bergabung bersama kita. Silahkan Ibu Selti. Saya antisipasi menggunakan HP, mudah-mudahan dengan menggunakan HP sudah bisa berkomunikasi dengan baik Bu Asma. Mohon maaf sebesar-besarnya ini. Di sini lagi hujan ras, jadi jaringannya betul-betul tidak bersahabat. Baik, kita lanjutkan tadi Bu Asma, kita kan lagi praktek coaching tadi ini. Bagaimana kita lanjutkan? Ibu Selti, mungkin ini kita sambil menjawab pertanyaan dari rekan-rekan partisipan saja. Oh iya, iya. Iya. Jadi ini banyak yang penasaran ya, terhadap pendekatan atau teknik coaching ini, sampai bisa memecahkan permasalahan. Ini ada pertanyaan ya, saya bantu bacakan ya Bu Asma ya. Dari beberapa partisipan. Ini ada dari Pak Inyoman Arianto. Di bagian mana dimasukkan teknik coaching ini pada RPP? Oke, nah ini yang perlu dijelaskan sedikit mungkin oleh Ibu Selvi. Pada bagian mana di RPP dimasukkan teknik coaching? Nah, biar beliau lebih paham. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Inyoman. Di bagian mana teknik coaching ini dimasukkan dalam RPP? Nah, kalau ke pengaplikasi yang saya lakukan, karena saya memasukkan aksi nyata, maksudnya apa yang pernah saya lakukan, kalau yang pernah saya lakukan itu, saya tidak memasukkannya dalam RPP, tapi aksi yang saya lakukan adalah, kalau coaching ini kita membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin Pak, sehingga kalau kita lakukan ini dalam pembelajaran, itu mungkin akan mengganggu aktivitas belajar-mengajar kita, sehingga sebaiknya teknik coaching ini memang disiapkan waktu antara coach dan coachi untuk sama-sama mendapatkan waktu yang baik untuk kita berkomunikasi, agar murid nantinya ini betul-betul bisa membutuhkan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi, kalau apa yang saya aplikasikan saat ingin melakukan sama coaching itu, saya tidak memasukkan dalam RPP, tapi saya menyiapkan waktu terhadap murid saya yang memang membutuhkan coaching, saya menyiapkan waktu. Iya, bagaimana silakan itu selfie dilanjutkan. Bagaimana kita bisa memberikan komunikasi asertif kepada peserta didik kita. Komunikasi asertif itu sendiri adalah bagaimana kita memberikan penegasan kepada coachi atau murid kita, tetapi tetap dengan menghargai apa yang mereka ungkapkan atau menghargai apa pendapat yang mereka utarakan. Berarti, Ibu Selfie, kalau dari pertanyaannya tadi, berarti Ibu Selfie tidak masukkan dalam RPP ya, Bu? Ya, tidak. Jadi, ini coachi ini kan untuk menggali informasi dari murid, dia butuh waktu dan butuh previsi. Mungkin terkadang kalau misalnya di dalam kelas kita masukkan dalam RPP dan kita lakukan di dalam kelas, takutnya anak itu tidak bisa menemukan kompetensinya. Mereka jadinya tertutup. Sulit mengutarakan apa yang mereka ingin sampaikan, sehingga kesempatan mereka untuk menemukan solusi dari masalahnya itu menjadi semakin sempit. Jadi, kalau yang saya lakukan itu, saya memang menyiapkan waktu untuk coachi atau murid saya, untuk mereka berbicara dengan mereka, mendengarkan apa permasalahan mereka, kemudian mereka akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya. Intinya di coachi ini adalah teknik bertanya sih, Ibu Asma. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya, Bu Selfie. Jelas sekali dari pertanyaan tadi, Pak Inyoman. Kita lanjut mungkin, Bu Selfie, dengan pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Pak Johnson Hulman. Ya. Pertanyaannya, di dalam mengimplementasikan metode coaching, hal-hal yang perlu dihindari, hal-hal apa yang perlu dihindari supaya tercapai suatu tujuan? Dan bagaimana cara membangkitkan semangat peserta didik? Ya. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dihindari saat kita melakukan coaching. Yaitu, yang pertama itu adalah, yang paling penting adalah, jangan sampai kita bertanya itu, dan memberikan pertanyaan kepada murid itu, pertanyaannya tertutup. Jadi, yang dimaksud dengan pertanyaan tertutup itu, jawaban murid hanya akan menjawab, ya, tidak. Ya, Bu. Tidak, Bu. Nah, itu tentu tidak akan mendapatkan solusi dari apa yang kita cari. Jadi, kita menghindari pertanyaan tertutup. Kemudian. Ya, silakan dilanjut, Ibu Selfie. pertanyaan yang seakan-akan mengarahkan kejawaban. Jadi, kalau kita menghindari itu, seakan-akan kita memberikan pertanyaan yang menyiratkan jawaban itu sendiri. Sehingga anak tidak berkembang, atau anak tidak menemukan solusinya sendiri. Karena, seakan-akan pertanyaan kita mengarah ke sana, misalnya. Contoh itu, misalnya, kenapa kamu tidak mengambil cara ini saja? Kan? Seakan-akan kita memberikan jawaban ke murid itu. Untuk meningkatkan minat belajarmu, kenapa kamu tidak mencoba datang ke perpustakaan saja? Belajar, ambil bukunya. Nah, seakan-akan kita memberikan solusi kepada murid. Jatuhnya bukan coaching, tetapi jatuhnya counseling. Seperti itu, Ibu Asma. Mungkin jelas ya, jawaban dari Ibu Selfie. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya lihat ini, Ibu Selfie. Nah, ini ada dari Pak Sumantri. Dikatakan oleh Pak Sumantri ya, coaching untuk SMA mungkin oke lah. Tapi, bagaimana dengan peserta didik dari SD dan SMP dalam mencapai tujuan coaching? Jadi, mungkin maksudnya Pak Sumantri di sini, bagaimana keterampilan menjawabnya mungkin dari anak-anak yang masih dianggap kurang. Padahal belum dicoba ya, Pak Sumantri mungkin ini. Jadi, bagaimana menurut Ibu Selfie dari pertanyaan Pak Sumantri? Silahkan, Bu Selfie. Pak Sumantri, sebenarnya materi ini kami dapat itu dalam program guru penggerak, di mana serta guru penggerak itu ada dari TK, ada dari SD, ada dari SMP, dan ada dari SMA. Nah, seperti yang Ibu Asma katakan, mungkin karena belum dicoba. Saya berharap Pak Sumantri, mungkin kita bisa, kita coba ayo, kita coba melakukan proses coaching kepada murid kita, dan kita bisa mengikuti alur tirta dengan cara kita lebih sederhanakan bahasanya kepada murid kita. Jadi, kita mungkin lebih sederhanakan pertanyaannya. Misalnya, di tujuan utama, anggaplah nama anaknya Ani misalnya. Kita mungkin lebih sederhanakan pertanyaannya di tujuan utama. Ani, untuk berbicara dengan Ani, saya lihat, anggaplah anak ini kasusnya sama dengan tadi. Bu Asma ya, kasusnya sama dengan tadi, bahwa dia menghilang dari, maksudnya minat belajarnya menurun, berbeda di saat, apa namanya, di saat tetap muka. Iya, tetap muka. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi tetap pada, mengacu pada tirta. Jadi, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin bisa dipahami oleh peserta, peserta didik kita sesuai dengan usia. Iya. Bu Selfie masih on? Bu Selfie, masih dengar saya, Bu? Jadi, begitu ya. Kemudian, selanjutnya, Bu Asma. Iya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya lagi ini. Tapi, ini dari Pak Yudian Syang. Apakah tidak tumpang tinggi dengan peran dari guru bimbingan dan konseling? Yang Guru BK bertanya ini, karena disampaikan tadi, Bu Selfie kan, bahwa guru itu sebaiknya memiliki keterampilan coaching. Apakah tidak tumpang tinggi dengan peran dari guru BK ini? Silahkan. Iya. Pertanyaan yang menarik, karena memang sering sekali ini ditanyakan ya, Bu Asma. Apakah tidak tumpang tinggi dengan tugas bimbingan dan konseling? Ini sama sekali tidak tumpang tinggi ya, karena bimbingan dan konseling itu memang hanya bisa dilakukan oleh guru BK. Karena sejatinya, konseling itu hanya dilakukan oleh ahlinya. Kita yang bukan basic BK tentu tidak bisa melakukan itu. Tetapi, teknik coaching ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dengan cara, sebagai guru, tentu lah tugas kita, tugas utama kita kan menggali kompetensi yang ada pada diri murid kita. Nah, teknik coaching ini cocok sebagai mendukung kita sebagai guru untuk bagaimana kita bisa menggali kompetensi murid kita dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mengarahkan mereka pada pencapaian kompetensi dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, Bu Asma. Ya, terima kasih, Bu Selfie, jawabannya. Jadi, mungkin memang berbeda ya, Bu Selfie, antara coaching ini dengan yang dilakukan oleh guru BK. Karena perannya dia mungkin sebagai konselor, berarti ada ada istilahnya solusi yang diberikan ya, Bu Selfie, ya. Ya, itu memang ada proses coaching yang berbeda dengan konseling yang dilakukan oleh guru BK. Mungkin begitu sasarannya ya, Pak Yudi, siapa namanya tadi? Pak Yudi Ansyang. Ya, betul sekali. Jadi, kalau konseling tentu mereka lebih ke pemberian solusi. Pemberikan solusi. Tapi kalau coaching, bagaimana caranya agar murid menemukan sendiri jawaban atau solusi dari setiap permasalahannya? dan seharusnya ini seharusnya dimiliki oleh semua pendidik. Dimana kita sebagai pendidik, tugas utama kita adalah bagaimana kita bisa menjorong kodrat kompetensi yang memang sudah ada pada diri murid. Malah mungkin, Bu Selfie, ya. Kalau misalnya ibu bapak guru BK ini memiliki keterampilan coaching, malah jauh lebih hebat lagi sepertinya, Bu Selfie, ya. Ya, jauh lebih hebat lagi kalau misalnya guru BK memiliki keterampilan coaching, itu sungguh luar biasa. Yang jelas, kalau coaching bisa dilakukan oleh semua guru dengan latar belakang pendidikan atau latar belakang jurusan saja, tetapi kalau konseling memang hanya bisa dilakukan oleh guru BK. iya. Artinya mungkin begini, sempat kalau kita bisa sedikit bercanda, Bu Selfie, ya. Kalau misalnya semua guru mata pelajaran ini hebat dalam melakukan proses coaching, sebenarnya itu sudah meringankan bebannya berbeka, ya, Bu Selfie, ya. Karena kalau sebenarnya saja sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid, ya berarti mungkin malah si murid ini lebih milik yang ketimbang ke guru BK, kan. Begitu, ya. Iya. Nanti saya menceritain, Bu Selfie, ya. Bukan berarti akan meringankan tugasnya dari guru BK karena memang guru BK itu punya tugas tersendiri sebagai seorang konselor. Iya. Ada hal-hal yang memang bisa diselesaikan, ada hal-hal yang memang bisa diselesaikan oleh, hanya bisa diselesaikan oleh konselor. coaching ini, ini hanya salah satu cara, Bu Asma, untuk meningkatkan kompetensi murid. Ini salah satu cara, dengan harapan tidak membuat, ataupun dengan harapan coaching ini justru memperkaya kemampuan guru untuk meningkatkan kompetensi murid. Jadi, seperti yang Bu Asma katakan, bahwa justru lebih bagus kalau misalnya guru BK juga punya kemampuan coaching. Iya. Baik. Mungkin kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ya, Bu Selfie. Supaya kita bisa mengefisienkan waktu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Munarti. Ibu ya, mudah-mudahan saya tidak salah, Ibu Munarti. Apakah ada trik untuk meningkatkan motivasi belajar? Apakah betul-betul dengan coaching ini atau mungkin Ibu Selfie ada penjelasan lebih detailnya? Silahkan, Bu. Iya. Baik. Bu Asma, terima kasih banyak. Pertanyaannya menarik. Kenapa saya merekomendasikan coaching ini, Bu Asma? Saya ingin bercerita bahwa ada salah satu murid saya kemarin itu ada salah satu murid saya kemarin itu yang menurun minat belajarnya di masa pandemi. kemudian saya melakukan proses coaching ke dia dan alhamdulillah murid ini menemukan solusi untuk bagaimana caranya mengembalikan minat belajarnya dengan cara dia datang ke perpustakaan meminjam buku kemudian membaca materinya dari buku. Nah, setelah semakin lama cara ini kembali tidak berefek. Nah, kemudian saya lakukan coaching lagi Bu Asma. Jadi, melakukan coaching lagi dan dari hasil coaching itu ditemukan solusi lagi. Anak itu menemukan solusi lagi. Belajarnya itu dengan cara datang ke sekolah karena kan sekarang kan kalau di sekolah tidak pernah kosong sebenarnya selalu ada guru ada petugas 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 anak. Kalau kemarin dia meminjam bukunya membawa pulang ke rumah setelah coaching kedua solusi yang dia ambil adalah dia stay di perpustakaan dan belajar di situ sampai jam terakhir selesai. Begitu. Jadi, artinya ini ada kalau coaching ini untuk mendapatkan efek harus konsisten Bu Asma. Bukan berarti setelah coaching kita lepas tidak ada tindak lanjut tapi ada tindak lanjut ada pengawasan dimana memang dibutuhkan pengorbanan dan niat dari guru untuk melihat hasil dari coachingnya. Jadi, ada tidak sampai di situ saja ya Bu Tepi tidak hanya begitu selesai proses coaching kemudian si anak sudah mengatakan ini loh komitmen saya seperti itu ya Bu Nah, nanti kita ada istilahnya Bu Tepi ya Begitu maksudnya ya Tepi Memang kita lakukan penegasan di bagian tanggung jawab Bu Asma di saat di model TIRTA ini kan ada empat ada tujuan utama ada identifikasi ada rencana aksi dan ada tanggung jawab di tanggung jawab ini kita memang melakukan penegasan kita tanya pada murid kapan dia akan melakukan hal yang kapan dia akan melakukan aksi dari apa yang dia temukan setelah kita bertanya begitu kita langsung tanya kapan kita bisa melihat hasilnya jadi ceritanya ada konsistensi ada penguatan di situ dan kembali lagi memang setelah proses coaching kita sebagai guru juga harus mengawasi apakah benar berefek atau tidak kalau tidak kita lakukan lagi agar murid menemukan cara-cara lain untuk meningkatkan kembali belajarnya seperti itu Bu oke baik sekali terima kasih dari Ibu Selvi penjelasannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu apa yang dipaparkan oleh Ibu Selvi tentang materi coaching ini mungkin masih ada yang ingin berbagi kisahnya yang dihadapi saat ini kemudian mungkin Ibu Selvi Suhesti disini sebagai narasumber kita bisa memberikan solusi dari pengalaman yang dilakukan silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya secara mandiri silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah silahkan Bapak perkenalkan diri dulu saya lihat tulisannya Pak HWR silahkan Oh iya terima kasih atas kesempatan yang diberikan nama saya sebenarnya panjang makanya saya singkat jadi nama saya itu Hadi Waratama saya berada di pare-pare atau tempat tugas saya berada di pare-pare sangat menarik sekali tentang tema kita pada malam hari ini yaitu mengembalikan minat belajar siswa dengan metode coaching makanya dari itu saya ingin apa namanya ingin bertanya tentang bagaimana caranya kita memberikan coaching kepada siswa kita yang apa namanya cuek karena kebetulan saya mempunyai siswa apalagi di masa pandemi ini pembelajaran secara daring sebenarnya dia mempunyai HP namun kadang siswa tersebut tidak mengumpul tugasnya itu yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua karena kan sekarang pandemi otomatis kan rata-rata guru itu harus mengajar daring kalau di daerah saya kota pare-pare kami disini terus terang masih daring karena zona merah dulunya zona hijau menjadi zona merah apakah juga bisa gurunya di coaching misalnya saya ganti bukan diganti istilahnya misalkan disitu mengembalikan minat mengajar guru dengan metode coaching apakah bisa karena terus terang kami banyak teman-teman dari kami terutamanya yang guru-guru senior itu menggunakan apa masih sering ingin bertetap muka dengan siswanya mereka bukan tidak paham tapi mereka kurang paham tentang penggunaan teknologi apalagi sekarang kan ada istilahnya akun belajar rata-rata guru dan siswa itu mempunyai namun banyak dari teman kami jangankan membuat email membuka email membuka Google Classroom saja itu biasanya sulit jadi itu dari saya oke baik terima kasih Pak Pak Hadi boleh saya panggil Hadi ya Pak kalau nama FB saya itu Guru Hadi jadi biasanya saya dipanggil Guru Hadi oh Guru Hadi Pak Guru Hadi oke baik betul sekali pertanyaan itu tadi pertanyaan dari Pak Guru Hadi mungkin Ibu Selfie langsung saja bisa memberikan jawaban dari pertanyaan dari Pak Pak Guru Hadi tadi silahkan Bu Selfie baik menarik sekali Pak Guru Hadi luar biasa jadi saya tergerak nanti nih nanti saya akan cari di Facebook namanya Pak Guru Hadi oke jadi langsung ke pertanyaan pertama ya bagaimana caranya menghadapi murid yang cuek untuk melakukan coaching mungkin saya bisa kasih beberapa tips di sini Pak Guru Hadi jadi yang pertama itu Pak Guru Hadi mungkin boleh mencoba dengan membangun rasa saling percaya antara murid dan gurunya antara coach dan coach jadi boleh dengan saling membangun rasa percaya dimana murid merasa akan nyaman dan aman di saat dilakukan proses coaching kemudian yang kedua adalah upayakan menggunakan data yang benar di saat ingin meng-coaching misalnya betul-betul sebelum kita melakukan coaching bukan hanya mendengar mendengar saja bahwa contoh si A mengalami ini kalau misalnya penurunan minat belajaran yang mau kita ukur ya maksudnya mau kita coaching nah kita hanya dengar dari A misalnya dia menurun karena begini kita hanya mendapatkan satu sumber nah kita upayakan bagaimana caranya agar data yang kita kumpulkan itu benar-benar real artinya memang anak ini mengalami hal yang seperti itu kemudian yang ketiga adalah niat kita untuk coaching itu betul-betul bertujuan untuk menuntun para murid untuk memaksimalkan kompetensinya bukan untuk menggali informasi untuk misalnya memfonis ataupun menjatuhkan atau seperti apa tapi memang kita betul-betul ingin meningkatkan kompetensinya kemudian selanjutnya adalah yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada aksi tindak lanjut jadi selalu ada monitoring dari Pak Guru Hadi kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana apakah boleh sama guru ini dilakukan coaching jawabannya boleh sekali Pak Guru Hadi jadi inilah kelebihan dan bagusnya teknik coaching karena antara saya dan Pak Guru Hadi saja itu boleh melakukan coaching misalnya saya pun boleh melakukan coaching kepada Pak Guru Hadi karena bukan berarti saya pribadi ini tidak punya permasalahan dalam proses belajar-mengajar mungkin saya juga punya permasalahan yang mungkin setelah saya berbicara dengan Pak Guru Hadi itu barulah saya menemukan solusinya intinya adalah di model Tirta bagaimana seorang coach bisa mengganti informasi dan kemudian coachingnya itu menemukan solusi jadi antara guru dan antara guru dan guru pun boleh untuk melakukan coaching seperti itu Pak Guru Hadi bagaimana dari Pak Guru Hadi bisa mungkin dipraktikkan coachingnya sama saya seperti apa minta langsung di coaching Pak Guru Hadi Pak Guru Hadi langsung di coaching oke baik Assalamualaikum Pak Guru Hadi saya lihat masih ada masih ada yang raise hand Pak Saleh silakan Pak Saleh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Muhammad Waalaikum Waalaikumsalam ada dua pertanyaan Bu untuk coaching ini bagusnya kalau kita coaching ini antara siswa antara siswa yang satu dengan yang yang satu misalnya yang paling baik apakah dia bisa coaching terhadap temannya mungkin kalau temannya itu nilainya rendah begitu ini sesuai nilainya bagus terus yang kedua yang kedua itu untuk waktu waktu kira-kira kalau untuk kita coaching itu kira-kira waktunya kira-kira berapa lama terima kasih ya baik itu tadi pertanyaan dari Pak Saleh saya kira jelas ya Bu Selfie ada dua disini yang ditanyakan yang pertama apakah bisa coaching ini dilakukan antara siswa dengan siswa misalnya antara siswa yang bagus kemudian membuat coaching kepada temannya yang kurang kemudian pertanyaan kedua kira-kira berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan proses coaching silakan Ibu Selfie oke baik jadi pertanyaan pertama dia hampir mirip dengan fitur sebaya ya Ibu mungkin maksudnya begitu ya oke jadi jadi teknis coaching ini selama muridnya ini bisa menguasai teknis coaching maka boleh dilakukan antara teman dengan teman selama memang temannya ini mampu menjadi coach jadi intinya adalah dari keterampilannya murid itu sendiri apakah memang betul-betul bisa menjadi coach atau belum kemudian untuk durasi waktu mungkin seperti yang Pak seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau ingin memaksimalkan waktu coaching itu yang pernah saya lakukan itu kurang lebih 30 sampai 40 menit itu kita sudah biasanya sudah menemukan anak biasanya sudah menemukan solusi dari permasalahannya sekitar 30 sampai 40 menit lah dan betul yang Pak Imron tadi bahwa kalau coaching itu memang tidak bisa instan karena kita kan ingin menggali kompetensi murid kita berusaha untuk tidak memberikan solusi kepada coach jadi jika belum jika kita belum menemukan itu maka kita gali dan gali lagi jadi memang membutuhkan waktu yang lumayan lama tetapi yang pernah saya lakukan itu sekitar 30 sampai 40 menit seperti itu saya kira jelas Pak jawaban dari Ibu selfie ya Pak Salih ya masih ada pertanyaan Bapak Ibu tadi ada yang berbicara Ibu Dr. Anda Haji Senarti mungkin ada pertanyaan bagaimana Bapak Ibu jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada manfaat ini bisa mengaktifkan mikrofonnya secara manual secara individu terakhir Ibu pertanyaan ya silakan Pak 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 Syafarudin ya apakah waktu yang tepat pada pelaksanaan coaching ini apakah sesudah KBM dilaksanakan karena kan kita misalnya KBM nantinya dilaksanakan PTNT pelajaran tetap muka terbatas misalkan dari jam 8 sampai jam 12 apakah sesudah jam 22 ataukah ada waktu yang tepat yang lainnya berdasarkan pengalaman para sumber informasi iya jelas sekali saya kira pertanyaan dari Pak Syafarudin mungkin Ibu Selvi bisa langsung memberikan penjelasan silakan Bu ya saya mungkin langsung menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya ya Pak Syafarudin jadi yang saya lakukan itu di waktu saya kemarin itu memang betul-betul mengambil waktu yang melowong misalnya kalau misalnya pembelajaran tetap muka terbatas betul yang Pak Syafarudin misalnya sampai jam 12 jika Pak Syafarudin merasa bahwa ada waktu maksudnya ada waktu dan bisa Pak Syafarudin gunakan kan kalau misalnya ini kan pasti antara Pak Syafarudin dengan murid itu sendiri kemudian jika Pak Syafarudin memang ada waktu kemudian muridnya juga tidak berkeberatan untuk melakukan coaching maka bisa dilakukan di waktu namun kalau saya itu saya melakukan pada saat itu adalah karena masih pandemi dan belajarnya dari rumah jarak jauh saya melakukannya itu ada yang saya lakukan secara online Pak Syafarudin saya lakukan secara online saya melalui Zoom anak itu jadi saya melakukan dengan cara menggunakan aplikasi Zoom hanya saya berdua dan saya lakukan di sore hari jadi bukan di jam sekolah pada saat itu karena memang pembelajarannya dari rumah jadi saya lakukan di sore hari dengan murid itu menggunakan aplikasi Zoom tapi kalau misalnya pertanyaan yang tepat mungkin setelah pembelajaran itu bisa dilakukan bisa disiapkan beberapa menit untuk melakukan proses coaching seperti itu Mute Bu Asma oh maaf itu tadi jawaban dari Ibu Selfie Sohesti mungkin saya kembalikan kepada Pak Safarudin bagaimana Pak sudah cukup jelas cukup baik terima kasih Pak Safarudin bagaimana Ibu Yaya Pak Imran apakah kita masih ada waktu mengingat khususnya untuk Ibu yang di Indonesia Timur statement atau merangkung maka hatinya hari ini sebelum kita tulis sebagai narasumber kita pada malam hari ini yang membawakan tema bagaimana mengembalikan minat belajar murid dengan teknik coaching jadi kita sama-sama sudah mendengarkan tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses coaching jadi coaching ini bisa di istilahnya kenapa Bapak Ibu Guru perlu memiliki keterampilan coaching ini sangat banyak manfaatnya kemudian ada pun yang menjadi prinsip dari coaching ini adalah adanya kemitraan kemudian adanya percakapan asertif dan bisa memaksimalkan potensi dari si coaching kita ini kemudian apa yang penting dalam praktik coaching yang pertama itu adanya komunikasi asertif kita kemudian berperan sebagai pendengar yang aktif kemudian bisa bertanya efektif dan ada umpan umpan balik yang positif kemudian dari teknik coaching ada yang kita bisa terapkan adalah model coaching TIRTA jadi TIRTA itu terdiri dari T tujuan I identifikasi R rencana aksi dan TA tanggung jawab nah dengan menggunakan teknik coaching dengan model TIRTA ini diharapkan Bapak Ibu guru sekalian dapat memberikan dapat menemukan menuntun dan mengarahkan murid kita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi saya kira demikian yang bisa saya rangkum pada malam hari ini ada pun kebenaran datangnya dari Allah dan ada pun kekurangan tentu datangnya dari saya pribadi sebagai hamba yang demah terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu terima kasih Mbak as mbak 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 mohon maaf jika ada salah-salah kata selama dalam meeting kita pada malam hari baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya berhubungan saya sebagai host baik ibu iaya Pak Imran terima kasih Terima kasih. Terima kasih.